Pada konsentrasi yang sama, diantara asam berikut yang mempunyai pH paling besar adalah Solusinya adalah, nah soal ini teman-teman sangat mudah Nah yang ditanya adalah pH yang paling besar Berarti kalau pH yang paling besar, pH yang besar ini adalah biasanya pH basah Karena kan pH itu kan teman-teman dari 0 sampai 14, berarti pH yang paling besar itu adalah basah Nah coba kita cek dulu teman-teman dari option, ada HCl, HNU3, CH3, COA, HClO4, H2SO4 Ini adalah optionnya, ini adalah termasuk semuanya ke dalam larutan asam Berarti teman-teman, kalau pH yang paling besar itu hati-hati ya pH yang paling besar ini adalah pH yang memiliki atau yang merupakan asam yang bagaimana teman-teman? Iya, yang merupakan asam lemah Jadi asam lemah ini pH-nya mendekati 7, ya kan? Kalau pH-nya kecil ini termasuk ke dalam asam-asam yang kuat Jadi asam kuat itu pH-nya kecil sedangkan asam lemah ini adalah pH-nya besar Nah teman-teman, jadi kalau dia asam lemah itu sebenarnya jumlahnya sangat banyak Berarti yang perlu kita ingat itu adalah asam kuat Apa asam kuat? Jadi cara menghapalnya seperti ini teman-teman Celana baru I nor sobek Nah celana berarti ini adalah HCl Kemudian HClO4 Baru berarti HBr I berarti HI Kalau nor berarti HNU3 Sobek berarti H2SO4 Ini semua teman-teman adalah asam kuat Sisa dari sini dia termasuk ke dalam asam lemah Nah, dari sini kan berarti pH yang paling besar itu adalah yang termasuk ke dalam asam lemah Sehingga jawaban yang mana teman-teman yang asam lemah? Ya, yang C Sudah jelas ya CH3COOH Asam cuka atau asam asetat Baik teman-teman, demikian Sudah menonton video kali ini Semoga bermanfaat Sampai ketemu di video berikutnya Sampai ketemu di video berikutnya